Alright, yang ditunggu-tunggu akhirnya dateng juga Valeton GP200 Junior Oke, jadi ini baru launching tepatnya kemarin Gue langsung bikin video unboxing-nya ini Valeton GP200 Junior Bedanya apa sih sama Valeton GP200 biasa atau GP200 LT gitu Langsung aja yuk, kita bedah Valeton GP200 Junior Oke, jadi ukurannya dia lebih kecil pastinya ya Kalau dari dusnya kurang lebih ya mirip Valeton GP200 LT lah Dus-dusnya gitu Yuk kita bongkar Oke, yang pasti pertama dia ada quick user guide-nya Seperti biasa ini kayak sepacem manualnya gitu Bahannya asik buat kipas enak Oke, jadi juga ada kartu garansinya Kalau lo beli GP200 Junior atau GP200 biasa Produk Valeton jenis apapun Pastikan lo punya kartu garansi Karena balik lagi ini adalah barang elektronik Jadi wajib banget beli di dealer resminya dan pastikan ada kartu garansinya Dan dia bergaransi satu tahun nih untuk Valeton Terus ada ucapan terima kasih nih Jadi keren juga ya Valeton ya Dia selalu berterima kasih saat kita membeli produk dia Oke, terus disini juga ada Take us in your unboxing story Jadi kita harus story-in ya mungkin ya Tapi nanti kita story-in pasti ya Oke, langsung aja kita lihat apa isi di dalamnya Dan seperti apa bentuknya nih Valeton GP200 Junior Ini gue bongkar yang pasti dia ada adapter ya Adapter dan ada USB-nya USB cable dia tipe C ya Oke Dan pastikan juga dapet pick 2 ekor Jadi dia ada pick juga nih 2 ekor Warnanya orange Menyala sekali ya Yuk kita lihat produknya seperti apa Langsung saja Ini dusnya kita singkirkan dahulu Valeton GP200 Junior Alright, jadi inilah bentuknya Valeton GP200 Junior Ini sebelum masuk ke Indonesia Ini emang udah sering jadi perbincangan ya Kapan sih GP200 Junior ready di Indonesia Dan akhirnya resmi ready di Indonesia Valeton GP200 Junior Oke Gue mau ngambil Valeton GP200 LT Kita mau lihat perbandingannya ya Sat, 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 sat Oke Ini langsung aja Di depan kita ada Valeton GP200 LT dan Junior Tingginya dia sama Tapi si Junior Agak lebih sedikit lebar Karena dia Ada Pedalnya Menarik sekali Kalau LT itu Dia ada 4 foot switch ya Kalau Junior itu ada 3 foot switch Dan Banyak perbedaan-perbedaannya sih Walaupun bentuknya atau besarnya Kurang lebih hampir sama Tapi Cukup banyak perbedaan-perbedaan yang ada disini ya Oke Yuk kita lihat Si GP200 Junior Lebih detail lagi Oke Jadi dia Yang sangat menariknya itu adalah Dia udah XLR out Jadi keliatan disini dia udah XLR out Dan Juga Stereo ya Jadi ada 2 Ada L sama R nya Dan dipastikan juga ada ground nya nih Saat SLR gini emang Wajib banget sih ada grounding nya disini Jadi Ground nya itu buat apa sih Nah Misalnya kalau lo Main Dan Di Listrik nya Atau Perkabelan di panggung itu Agak Agak-agak noise-noise gitu Nah Ini lo langsung tekan ini aja Ini untuk mengurangi kadar noise Oke Terus Dia juga Ada TRS nya Stereo juga Mono dan R nih L dan R itu Ada pons nya Cuma Dia gak ada pengaturan volume Untuk pons nya ya Kalau di LT itu ada Menariknya LT Emang ini versi light sih Jadi untuk Headphone nya dia ada pengaturan Pons nya sendiri nih Untuk Master nya ya Kalau di Valetton GP200 Junior Tidak ada Hmm Cuman Tidak mengurangi Kekerenan Valetton GP200 Junior Menurut gue sih Soalnya Efek sekecil ini Udah ada XL out Hmm Sungguh Sungguh Nilai plus banget ya Dan harganya itu 4 jutaan ya 4 jutaan sekian ya 4 juta 200an Kalau gak salah Nah Dia juga ada Expression pedal Satu Dan LT itu ada dua ya Expression pedal nya ada dua Jadi banyak banget sih Yang langsung nanyain Perbedaan GP200 Junior Sama LT itu apa ya Nah Kalau si LT itu ada dua Expression pedal Jadi lo bisa Pakai wah dari luar Dan juga Pakai expression nya Bisa sampai dua sih Jadi Hmm Menarik sih Kalau si LT ini Emang Lebih Lebih seru Kalau lo Mau susun Hybrid Pedal gitu Pedal board hybrid Jadi lo gabungin Digital dan analog Itu sangat menarik sih Pakai LT ini Karena kebanyakan Kalau kita pakai hybrid Itu kita pasti Pisahin Si wahnya Kita punya wah Favorit kita Kita punya expression Favorit kita Jadi Emang ini emang Didesain banget Untuk Lo yang Pengen Ngerangkai pedal board Hybrid gitu Atau lo gabungin Digital dan analog Emang ini Jagoannya sih Menurut gue sih Emang gak tergantikan Sisi LT ini Dan Kenapa menurut gue Si LT tetap Layak untuk dibeli Buat temen-temen Yang mau Ngerangkai pedal board Model hybrid Ya karena Emang dia Didesain untuk Hybrid system Nah kalau Valeton GP200 Junior Ini emang Buat lo yang Enggak Enggak suka ribet Gitu Lo butuh sound Yang gak terlalu banyak Gitu Misalnya lo cuman butuh Ini kan dia kan Ada dua switch ya Atau dua Foot switch gini Jadi kayak Basicnya kayak Seperti Valeton GP100 Jadi Maju mundur Maju mundur doang Dan disini Bisa ada Tabnya Atau Lo bisa jadiin Ini control Control itu Lo bisa masukin Satu Stone box Di dalam Valeton ini Misalnya lo mau Nambahin booster Atau lo mau ngasih Modulasi Atau apapun itu Kita bisa setting disini Dan ini juga Saat kita hold Dia bisa langsung Jadi tap tempo Dan dia ada Pedal wahnya Jadi ini Cocok banget Buat temen temen Yang Suka naik motoran Kalau Manggung motoran Nge-gig Reguleran Cafe Weddingan Yang gak Terlalu Butuh Banyak Sound Mungkin cuman Clean drive doang Gitu Kayaknya ini Sangat aman Dan dia juga Sudah dilengkapi Sama wah Jadi Ini bisa wah Bisa volume Dan ini smooth Banget XLM out Juga Dan Harganya Cukup aman 4 jutaan Bisa masuk Kickback Yang pasti Menarik Oke Jadi Suaranya Kayak gimana Kalau temen temen Tanya Suaranya itu Sama percis Seperti Valeton GP200 Pada umumnya Jadi dia Prosesornya itu Valeton GP200 Tampilan webnya Sama Soundnya mirip Cuma Yang bikin beda Switchnya Dia Cuma 2 Kalau GP200 Pada umumnya Switchnya ada 8 Kalau gak salah ya Di bawah 3 Di atas 3 Jadi emang Lebih Lebih gokil Kalau Valeton GP200 Biasa untuk Kegunaan lo Yang lebih kompleks Untuk sound Tapi kalau Untuk GP200 Junior Ini versi Anaknya Jadi Di situs Resminya Valeton Juga ngomong Like father Like son Ini bener-bener Anaknya Dari GP200 Jadi Dia sama Percis Untuk sound Udah XLR Juga Tapi ini Versi Mini Dengan 2 Switch Dan 1 Control Dan bisa jadi Tap tempo Juga Jadi Kalau soundnya Udah pasti Sama Percis Tampilan Webnya Sama Percis Dia Versi Mini Kalo Tanya Rekomendasi Yang mana Kira-kira Untuk Kita beli Junior Atau Light Semua Ada Kebutuhannya Masing-masing Tapi Kalo Nanya Gue Karena Gue Gitaris Yang Gak Rumit Jadi Gue Cuman Butuh Sound Clean Sama Drive Pasti Gue Pilih Ini Ini Bisa Masuk Keg Tapi Saat Gue Main Sama Projectan Gue Yang Butuh Sound Yang Cukup Detail Atau Cukup Banyak Kebutuhan Pedal-pedal Luar Gue Butuh Wami Butuh Drive-drive Stacking-stacking Yang Banyak Gue Pasti Pake Ini Oke Jadi Ini Review Singkat Valetone GP200 Junior Dan Perbedaannya Sama LT Seperti Apa Kurang lebih Seperti Ini Dan Untuk Soundnya Bang Kok gak Dicek Soundnya Soundnya Sama Percis Kayak Valetone GP200 Pada Umumnya Mungkin Nanti Gue bikin Video Check soundnya Cuman Kayaknya sih Udah sama aja Soundnya Atau komen aja Di bawah ini Kita mau Check sound Atau enggak Soalnya Soundnya itu Sama Percis Cut Unboxing Unboxing Dan Sedikit Review Valetone GP200 Junior Dan Juga Perbandingan Sama LT Thank you Men Komen aja Di bawah ini Kalau ada Pertanyaan-pertanyaan Tentang Barang-barang Yang ada di Bang Musik Bekasi Atau Tentang Valetone GP200 LT Terima kasih